Namun kita akan simak terlebih dulu konferensi pers yang digelar oleh Mabespori terkait dengan ledakan ini. Dan posek tentunya hadir di lokasi maupun di TKP. Jadi setelah kita datang ke TKP dan kita mencari beberapa informasi yang berkaitan dengan ledakan tadi, memang kita mendapatkan informasi bahwa ada dua orang yang berpuncengan menggunakan kendaraan roda dua jenis sepeda motor Matic yang plat nopolnya DD-5984MD yang diduga dinaiki. Oleh dua orang ya, yang kemudian terjadi ledakan di depan pintu gerbang Geri Jakarta Teril Makassar ini. Jadi pada awalnya memang pelaku yang diduga menggunakan roda dua ini, dia akan memasuki pelataran maupun pintu gerbang daripada gereja katedral. Yang kebetulan bahwa jam tersebut adalah sudah selesai ya. Sudah selesai daripada kegiatan misa. Dan kemudian mungkin karena melihat banyak yang keluar ya daripada gereja, memang saat ini memang tidak full sesuai dengan protokol kesehatan kan separuh daripada jemaah ya yang hadir di gereja itu. Tentunya dari dua orang tadi yang mau masuk tadi dicegah oleh security, security daripada gereja tersebut. Dan kemudian terjadilah ledakan itu.